Seberapa optimis kamu ketema di UTBK SBMWTN 2020? Ini tahun kedua kamu kan? 100% 1000% malahan Oke Harus optimis banget Amin ya Allah amin Halo semuanya ketemu lagi bersama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa Dan gue ada di kampus 4 tercinta lagi Mau nanyain anak-anak yang UTBK hari ini nih Di UTBK 1 nih minggu-minggu pertama itu Dan sesi terakhir Sampai nunggu ke UTBK yang selanjutnya Jedah yang cukup panjang Kita bakal nanyain seberapa yakin mereka untuk lolos di UTBK ini So langsung aja let's go Oke sekarang gue udah sama siapa ini? Intan Asal dari mana Intan? Cibiru Cibiru Kamu anak SMA Barlulus atau Gapir nih? Gapir Aku mau nanya soal UTBK kamu hari ini ya Di UTBK 1 minggu-minggu yang pertama ini Di sesi terakhir Pertanyaan pertama Pilihan UTBK kamu apa aja sih? Yang pertama itu ilmu perpustakaan UNPAD Yang kedua itu pendidikan luar sekolah UPI UPI, UNPAD dan UPI? Oke Nah aku nanya dari kamu kerjain tadi Seberapa optimis kamu keterima di UTBK SBMPTN? 2020? Insya Allah yakin Berapa persen? Dari 1 sampai 100? 75 persen 75 persen Amin Semoga lulus ya Doa terbaik pokoknya Tapi kamu udah nyiapin belum? Untuk jalur mandirinya gitu setelah UTBK ini Mau ngikut jalur mandiri apa aja? Iya nyiapin juga Mau ikut apa aja? UIN sama Smoop Simak UI juga Mau coba lagi Udah itu aja? Iya sih itu aja Kutul yang lain gak mau dicoba? Enggak Enggak ya kejauhan Pertanyaan selanjutnya Perlu gak sih belajar kisi-kisi Yang udah tersebar di awal UTBK itu? Kan ada tuh Kan kesebar tuh Perlu atau enggak aja jawabnya? Perlu tapi Perlu ya? Perlu aja sih Tapi kamu pelajarin gak? Enggak Jujur enggak Kenapa kok gak dipelajarin? Padahal kan Itu kayak apa ya Dikasih tau kisi-kisi Mau udah soalnya tau gitu ya Walaupun bukan soal bocor Sebenernya Karena aku tuh Karena kan katanya tuh Soal UTBK tuh kayak Banyak gitu kan Belum tentu yang Yang dikasih di kisi-kisi itu Muncul pas Sesi aku gitu Jadi aku pelajarin yang Kayak ngelanjutin yang udah aku pelajarin gitu Jadi kok biar gak Gitu Kamu ada pesan gak Untuk para pejuang PTN Kamu yang lain gitu Temen-temen kamu Yang lagi berjuang juga saat ini Iya Apa? Semangat belajarnya Minta doa sama orang tua Atau Belajar kisi-kisinya Gitu ya Minta doa dari orang tua sih Itu penting banget Terus Pas ngerjain tuh Perhatiin waktunya Soalnya Waktunya tuh Kadang kalau misalkan kita gak Merhatiin gitu Kayak cepet banget gitu Tiba-tiba udah Ganti soalnya Ganti sub-testnya gitu Iya ya Harus merhatiin apa ya Waktunya Waktunya timer yang diatasnya ya Karena kan itu Kalau udah pindah Gak bisa diubah lagi ya Gak bisa kembali lagi Gak bisa kembali lagi Oke oke Sip sip deh Makasih untuk waktunya ya Intan Semoga keterima Di pilihan pertamanya Dan bisa kuliah di kampus Unpat kita tercinta ini Amin Ditunggu di kampus Iya makasih bang Oke sekarang gue udah sama Siapa nih? Mariana Oke Mariana Abang mau nanyain Soal UTBK Kamu yang Di sesi minggu awal-awal UTBK Di sesi terakhir ya ini ya Iya Tanggal 14 Mau nanya Tadi Mariana Asal dari mana? Sumedang Sumedang Oke Berarti deket kampus ini ya Iya Kalau boleh tau Pilihan UTBK kamu Kemana aja Mariana? Ke Unpat semua Cinta Unpat ya Sekali tolong diluluskan Ini Bapak Rektor Eh Ibu Rektor Ibu Rektor Pilihannya kemana aja Unpatnya? Ke PISIP semua Apa tuh? Ya mau pemerintahan sama Kesejahteraan sosial IP sama KSOS Iya Oke Nah aku tanya nih Seberapa optimis kamu Lulus di UTBK SBMPTN? 60% 60%? Iya Oke Amin amin 60% nanti 100% lah semoga Amin Pas udah pengumuman Udah nyiapin jalur UT Jalur lain nggak Selain UTBK ini? Jalur mandiri? Semupun Pad Semupun Pad ikut juga? Iya Bakal memperjuangin Unpat berarti ya Iya Sama yang lain ikut nggak? Nggak Semupun Pad aja berarti? Iya Oke Nah pertanyaan berikutnya Perlu nggak sih Belajar kisi-kisi UTBK yang Dibilangin tuh Di grup-grup pelajar Kan udah tuh Kan ada yang ujian awal-awal tuh Kamu kan di Hari terakhir Yang UTBK pertama Perlu nggak sih? Perlu Perlu? Iya Oke Udah jawab itu aja gitu Berarti kamu udah tau lah ya Kisi-kisinya gitu Iya Lumayan Lumayan Karena buat jadi gambaran gitu Gambaran ya Biar kita tuh tau Jangan cuma diem aja gitu Optimis sama apa yang kita Diri sendiri perjuangin Betul Karena kemarin Abang juga statement tuh Bahwa perjuangan Apa yang masih bisa diperjuangkan? Jangan menerima kondisi keadaan gitu aja Jangan pasrah Nah selanjutnya Pesan-pesan buat Para pejuang UTBK yang lain nih Kayak kamu Ada nggak? Selamat berjuang Karena kayak Minta doa Dari orang tua Optimis Sama apa yang sudah diperjuangkan Untuk hasil Ya Gimana Gimana takdir Allah aja gitu Optimis aja gitu Oke Kalau lulus Ya Alhamdulillah Kalau gagal ya Nggak apa-apa Nggak apa-apa ya Ikhlas ya Alhamdulillah Yaudah Mungkin gitu aja Makasih ya sama Rena Udah Nyempetin untuk wawancara Siap Oke Sekarang gue udah sama Dua peserta UTBK yang cantik Siapa nih? Halo Aku Citra Aku Abel Abel Citra Asal dari mana? Dari Sumedang Kamu Gapir? Iya Kamu? Aku dari Sumedang Tapi baru lulus SMA Dari SMA Negeri Cimanggung Cimanggung? Iya Oke Kali kelas aku Oh Kalian UTBK datang bareng berdua? Iya Sip deh Sip deh ya Saling mendukung gitu ya Iya Kamu jangan kayak dia Kagak dulu Aku mau nanya-nanya Soal UTBK kamu nih Saat ini Yang di sesi awal Yang udah keminggu keberapa lah ini Nanti kan jeda istirahat tuh Baru UTBK lagi Nah pertanyaan simpel Pilihan UTBK-nya Kemana aja? Ke Sini Unpat? Iya Jurusannya? Kan dua tuh? Agroteknologi sama pertanian Oh IPA berarti ya? Iya Oke Kamu? Kalau aku ke Unpat sama IPB Jurusan ilmu aktuaria Aktuaria? Dua-duanya aktuaria? Passionnya kesana memang? It's good Pertanyaan berikutnya Nah nih Tadi kan abis UTBK nih Gimana? Cina-cina-cina tuh pikiran? Ya begitulah Seberapa optimis kamu Keterima di UTBK SBBK-nya 2020 Ini tahun kedua kamu kan? 100% 1000% malahan Oke Harus optimis banget Amin ya Allah Amin Kalau kamu Kuadratnya Kuadratnya berarti Serah 10 ribu Terus nih Yakin ya? Yakin Oke Amin Aku doakan lah ya Amin Pertanyaan berikutnya Walaupun kamu yakin Kamu udah nyiapin belum sih Ancang-ancang Untuk ikut Jalur mandiri lain Ikut gak? Hah? Enggak 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 Cuma di UTBK Oh Karena kalau Bisa aku masih tau Karena yakin Tapi misalkan nanti Ku misalkan gagal gitu ya Kamu masih bisa ikutin Smug Unpad Kalau mau berjuangin Unpad IPB juga ada ITB ada UI Ada SIMA UI Dan U2LUGM Bisa daftar itu ya Karena rekomendasiin banget Itu Dan Pertanyaan selanjutnya Banyak Ada lagi nih Masih banyak Masih banyak Perlu gak sih Belajarin kisi-kisi Yang udah tersebar gitu Di luar sana Perlu dan enggak aja jawabnya Perlu Menurut kalian Perlu? Perlu Enggak Enggak Oke Oke gitu ya Perlu Tapi memang Kalian udah tau lah ya Kita gak bisa nutup mata juga Tersebar kan Udah tau semua gitu Tapi jadi Udah Sedikit belajar lah Dari kisi-kisinya Jadi mati udah gitu Jadi tadi gak kaget banget gitu ya Gak kaget gitu Udah tau Oh soalnya pasti kayak gini gitu Tapi meskipun gak seperti itu juga Iya Karena kan emang Bukan soalnya yang bocor Tapi modelnya doang ya Udah ketahuan Nah Terakhir nih Punya pesan-pesan gak Untuk pejuang PTN Yang kayak kamu Yang lagi ujian juga nantinya Semangat terus Jangan pernah menyerah ya Banyakin belajar Di waktu luang aja gitu Banyakin belajar ya Karena masih ada waktu space ya Luangkan waktu untuk belajar Iya gitu Tepannya gitu sih Luangkan waktu untuk belajar Oke Tuh luangkan waktu untuk belajar teman-teman Oke mungkin segitu aja wawancaranya Makasih banyak Buat kalian berdua nih ya Cecan-cecan Calon mahasiswi-mahasiswi ya nantinya Amin Ditunggu di kampus Dan semoga keterima di UTBK dari 20-nya Amin Amin Makasih Oke sekarang gue udah sama siapa nih Syahrul Oke Syahrul Asal sekolah dari mana Asal sekolah saya dari SMA 2 Majalengka Majalengka Oke Majalengka Jawa Barat kan Iya Jawa Barat masih Nah Rul Aku nanya nih Pilihan UTBK kamu Kemana aja sih UTBK saya yang pertama Ke Universitas Diponegoro Prodinya ngambil jurusan Psikologi Psikologi Yang kedua di Universitas Negeri Solo Pilihannya Pendidikan Ekonomi Itu IPA PS tuh Psikologi Oh IPS ya Oh iya Kalau UNPAT kan IPA tuh Psikologinya Oke Nah kamu udah ngerjain Soal UTBK nya Iya Seberapa Yakin kamu lolos Di UTBK dari 20 Persentase 1-100 Terminal ya Terminal Yakin saya 50% 50% ya 50-50 lah ya 50-50 Tinggal kuasa Allah aja Menentukan Nah 50% tadi Tapi kamu udah nyiapin Apa ya Jalur mandiri gitu Untuk diikutin gak Belum Jujur Belum Belum Tapi Tapi kira-kira ada Keinginan gak gitu Karena kan belum pasti nih Ya belum pasti Ada sih setelah ini Pasti ada lah Pasti ingin Mempersiapkan Jalur mandirinya Kira-kira mau apa Utul Simak Semup Kalau saya sih UM Undip Ada sih UM Undip ya Pengen undip banget ya Jadi warga Semarang Semarang Bener Siap Pertanyaan selanjutnya Perlu gak sih Belajarin kisi-kisi Yang sudah Tersebar luas Itu Kisi-kisi loh ya Bukan soal bocoran Kisi-kisi Model soalnya kan ada tuh Ada yang buat soal-soal latihan Nah di belajar juga sih gak sih Kamu dari situ Belajar Belajar Perlu berarti ya Perlu Jadi Memperjuangkan Apa yang masih bisa diperjuangkan Ya bener Ya gak dosa Pertanyaan selanjutnya Bukan pertanyaan sih Kayak Kau punya Pesan-pesan Tips trik gak sih Buat mereka-mereka Pejuang PTN yang kayak kamu nih Besan-besan ya Pesan-pesan dari saya Alangkah baiknya Sebelum UTBK Lebih mempersiapkan Lebih mengoptimalkan Terlebih dahulu Belajarnya Maupun Mempelajari Kesih gitu tersebut Dan Bisa mengikuti Led-led seperti Luangguru Dan lain-lain Oke Belajar online ya Ya agak lebih Semangat lagi Kamu juga belajar online Dikit Oke Oke gitu aja Syahrul Makasih banget Untuk waktu wawancaranya Sukses UTBK-nya Semoga keterima Diundip tadi Pemimpin pertama Amin Dan Sampai ketemu lagi Terima kasih Harul Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax